Intro Ku beri nama pedang ini Naga Usbah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatap jahat Kekan kaman danu Kau Kau masih juga tidak percaya Mama, aku Aku mencintai Mesin Maafkan aku, Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar PraTV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Iphone Rose Dan Ellie Ermawati Naskar ditulis dan diolah oleh S.T.Job Hiasan musik dan sutradara C.Ispri Yonoka Kali ini Mengetenahkan episode ke-13 Dengan judul K.Ispri Yonoka Dalam seri ke-389 ini Didukung oleh para pemain Narto sebagai Rawwedeng Idris Atandi sebagai Ranapati Refli Lubis sebagai Denung Wira Nusri Nurdin sebagai Lenggusora Yvonne Rose sebagai Sakauni Lukman Tambose sebagai Empu Bajil Margaret sebagai Dewi Sambi Dan Asni Suhasdra Pembawa Cerita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aku mendengar suara ribut-ribut Di kejauhan sana Apa yang terjadi? Dewi Sambi dan para perlawanan yang lain Berhasil melarikan diri Gusti Dan mereka memberikan perlawanan Ketika akan kami tangkap kembali Apa? Dewi Sambi melarikan diri Bagaimana itu bisa terjadi? Aduh Menurut laporan beberapa orang prajurit Teman-teman Dewi Sambi Datang memegaskannya Monyet celek Dewi Sambi dan teman-temannya Harus dihukum gantung Kau berdek Iya Cepat siapkan prajurit-prajurit yang lain Ke arah mana para tawanan itu Melarikan diri Nampaknya mereka menuju ke alun-alun Gusti Ramapati Kalau begitu Cegat mereka di depan Regul Sambi Cepat rapa deng Aku tidak ingin peristiwa ini Menjadi isarat tergagalan tugas kita Baik Gusti Ramapati Ampun Gusti lembusura Kami berdua terpaksa datang menghadap Gusti Ada apa rekrean teman Wirah? Ada peristiwa pemberontakan Di dalam ruang para tawanan Gusti Dewi Sambi dan beberapa puluh orang tahanan Berhasil meloloskan diri Mereka kemudian merampas senjata prajurit-prajurit Majapahit Dan mengadakan perlawanan ketika akan ditangkap kembali Kita harus ikut bertindak rekrean teman Wirah Benar Gusti Kita tidak bisa tinggal diam Para tawanan itu bisa membuat kerusuhan dalam istana Majapahit Kami khawatir mereka akan menerobos masuk ke istana Dan mengganggu istirahat Gusti Prabu Kertara Jasa Di mana sekarang ini mereka berada Gajah Biru? Mereka bergerak menuju alun-alun Gusti Berapa orang jumlah mereka seluruhnya? Jumlah mereka tidak kurang dari 200 orang Gusti Dan sekarang ini mereka bersenjata lengkap Kalau begitu Kalian berdua kutugaskan untuk menghubungi para pimpinan pasukan Aku akan segera pergi ke alun-alun Kita bertemu di alun-alun nanti Baik Gusti Rekrian Demung Wirah dan Gajah Biru Sekiranya melompat meninggalkan rumah kediaman Lembusora Mereka bergegas menuju rumah kediaman Almarhum Banyak Kabup Yang sekarang menjadi tempat tinggal Sakawuli Sementara itu Lembusora tidak menunggu lebih lama Dia pun segera bergegas menuju ke alun-alun Mendedak di tengah jalan dia berpapasan dengan Sang Ramapadi Tunggu Kalau tidak salah kita sedang berpapasan jalan dengan Adi Lembusora Apa benar begitu? Benar Kakang Ramapadi Apa yang akan kau lakukan Adi Lembusora? Aku mendengar berita ada kerusuhan di ruang tawanan Kabarnya mereka berhasil melarikan diri dan sekarang membuat keributan di alun-alun Ingat Adi Lembusora Tugas menangani kerusuhan ini sudah dilimpahkan sepenuhnya ke tanganku dan ke tangan Adi Nampe Kau tidak perlu ikut campur Kakang Ramapadi Ya Aku pun salah seorang pengawak peraja Majapahit Aku ikut bertanggung jawab jika sampai terjadi kerusuhan di dalam istana Aku tidak bisa tinggal diam Kalau begitu kau bermaksud menentang Gusti Prabu Aku tidak berani menentang keputusan Gusti Prabu Kakang Ramapadi Tapi aku adalah seorang prajurit Aku tidak akan membiarkan para perusuh mengganggu ketentraman istana Majapahit Lebih baik kau segera kembali ke rumahmu Adi Lembusora Aku bisa menangani sendiri kerusuhan itu Hanya kerusuhan kecil Mereka akan segera ku tangkap kembali dan ku ganti Maaf Kakang Ramapadi Bukan berarti aku meragukan kemampuanmu Aku juga tidak mengecilkan arti perananmu Tapi sekali lagi kutegaskan Bahwa Lembusora adalah seorang prajurit Aku tidak rela istana Majapahit ini menjadi ajal kaum perusuh Mereka harus segera dimusnahkan Maaf Kakang Ramapadi Tak ada gunanya kita berdebat seperti ini Adi Lembusora Dalam hal ini aku sudah memperingatkanmu Terima kasih Kakang Ramapadi Kalau Kakang Ramapadi bermaksud menumpas kaum perusuh Kita akan bertemu di alun-alun Mereka tidak lagi menghiraukan peringatan Sang Ramapadi Dia segera melompat dan tubuhnya lenyap di balik tembok-tembok istana Sang Ramapadi kelihatan sangat kesal Pejabat istana itu kemudian memerintahkan anak asuhnya Agar segera pergi ke alun-alun Sementara itu Lembusora semakin menerjemat langkahnya Tak lama kemudian dia pun tiba di tepi alun-alun Dia segera bisa melihat pertarungan antara para tawanan dan prajurit-prajurit gajah baik Rekrian Demung Wira dan gajah biru datang menemuinya Kusti Lembusora Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus segera menuntas mereka gajah biru Tapi nampaknya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah Lihatlah Para tawanan itu bertarung bagaikan orang-orang keserupan Melihat prajurit-prajurit majah baik ke teter Betul, Kusti Lembusora Mereka dipimpin oleh Mbuktong Bajil dan Demusabdi Pantas, nampaknya pendekar jabal itu berhasil menyusup ke istana Majapahit Kurang ajar Kurang ajar Ayo gajah biru, kita hadang mereka Baik, Kusti Lembusora Mbuktong Bajil dan Demusabdi Kalian bergerak-gerakkan saja Lembusora sudah berhasil merobohkan tiga orang tahanan Dengan kadang-kadang yang berikiran besar Lembusora terus menerja Sementara itu, gajah biru dengan jurus gajah melingnya Tidak tentu tinggalkan Prajurit-prajurit majah baik yang semula melingnya menjadi cil Dan badak semangatnya berkobar-kobar lagi Melihat kehadiran lembusora dan gajah biru Mbuktong Bajil sangat keram Pendekar jabal itu segera berteriak berantang Kusti Lembusora Kusti Lembusora Lihat Sampi Nampaknya kehadiran kita benar-benar diperhitungkan oleh orang-orang majah baik Lihatlah Mereka terpaksa menurunkan dua orang pendekar utamanya Hei, Mbuktong Bajil Siapapun yang berbuat kerusuhan di setanah ini Akan berhadapan dengan Lembusora Kalian pikir kalian bisa menangkap kami? Lembusora Dengar Aku tidak sedang sesumpar Aku tak ingin bersombong-sombong di depanmu Tapi dengan tegasku katakan Kami semua yang ada di alun-alun ini Kami semua para tahanan kerajaan Majapahit tidak akan menyerah begitu saja Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan Ayo Lembusora Kerahkanlah selaksa prajurit Majapahit Dan kami tidak akan getar Aku akan menangkapmu hidup-hidup Mbuktong Bajil Aku akan menyeretmu ke tiang gantungan Supaya dapat menjadi contoh bagi penjahat-penjahat lain Beh Bedebah Lembusora Sombong sekali kau Permukaan bumi ini boleh kersang Gunung penanggungan boleh runtuh seribu kali sehari Dan puncak istana Majapahit boleh disambar kledek Tapi pendekar yang bernama Lembusora tidak akan bisa menangkap Mbuktong Bajil Ketahuilah Lembusora Mbuktong Bajil adalah pendekar pilih tanding zaman ini Kau ingin tahu buktinya? Kembali Mbuktong Bajil menarik pedang naga puspa dari warangkanya Lembusora dan gejah biru terkejut Dan mereka mundur beberapa langkah Demikian juga prajurit-prajurit yang lain Mereka terengangah keheranan Melihat pamur pedang naga puspa Hati-hati paman Lembusora Pedang itu bisa menjadi sangat jahat Jika berada dalam genggaman pendekar seperti Mbuktong Bajil Aku tahu gajah biru Aku akan berhati-hati Biar akulah yang akan melayani Mbuktong Bajil Kalian semua akan kubikin binasa di tengah alun-alun ini Kalian akan segera tahu siapa Mbuktong Bajil Ayo anak-anak angkat kembali senjata kalian Serang mereka Serang mereka Serang mereka Serang mereka Merukah di alim-alim Bajat Pahit. Bapak Wajid menghambut dengan perang Naga Puska tersendam erat di tangan tanamnya. Sementara Dewi Sandi menghabisi musuh-musuhnya dengan agi kata kisahnya. Wajah Bimu menciptakan pendekar wanita itu. Dan saat berikutnya, dua orang pendekar terkasa itu bertahan dengan sengit di tengah-tengah medan peperangan. Nambu seorang menjadi khawatir melihat prajerit-prajerit Bajat Pahit yang nampaknya mulai ketadar. Lagi mendadak dari arah pintu gerbang samping berkampuran prajerit-prajerit yang lain berpiyon jemung wira dan mimpin mereka. Sekarang itu prajerit-prajerit Bajat Pahit yang ada di tengah alun-alun nampak jauh lebih besar. Dan sekarang mereka mulai bisa mendesak lawan-lawannya. Menimut keadaannya semakin terjebit. Lampu prajerit melompat ke arah Dewi Sandi. Kita mundur Sandi. Ayo cepat. Perintahkan agar mereka mundur. Kita melarikan diri sekarang. Ayo, kata-kata. Ayo, kata-kata. Ayo. Aku lagi ada di tempat tadi. Terima kasih telah menonton! 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 di antara mereka yang tidak kebagian kuda. Masih, kakak. Ada beberapa orang yang tertaksa berkuda bersama temannya. Biarlah. Untuk sementara mereka bisa menggunakan seekor kuda bersama-sama. Nanti kita akan cari kuda-kuda yang lain. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, kakak Bajir? Apakah kita akan langsung kembali ke Bukit Pendem? Aku belum puas, Sambi. Aku masih sakit hati pada orang-orang Majapahit. Aku tidak akan kembali ke Bukit Pendem sebelum obrak aplik kota Majapahit. Hai, kalian semuanya. Genggamlah senjata-senjata kalian erat-erat. Malam ini juga, kota Majapahit akan kita buat kegar. Akan kita buat perempuan-perempuan yang mencait dan menangis melalang-lalang. Dan akan kita buat laki-lakinya roko bersimbah darah. Koko Jumalam ini adalah malam pesta pelampiasan dedam. Bagaimana? Kalian setuju? Bagus. Sekarang marilah kita mulai. Marilah kota Majapahit kita bikin keger. Marilah kita bertindak sekejam-kejamnya. Bakar itu rumah-rumah penduduk, bunuh laki-lakinya, dan rampas harta kekayaan mereka. Gusti Lembusora. Gusti Lembusora. Mereka masih belum pergi dari kota Majapahit, Gusti. Kurang ajar. Apa yang mereka lakukan? Mereka membakar rumah-rumah penduduk. Mereka membunuh banyak orang. Mereka mengacau kota Majapahit. Setan alas. Cepat siapkan prajurit-prajurit benuwira. Kita akan mengejar mereka. afft siapkan prajurit-prajurit. Semula lembu sora tidak bermaksud bertindak lebih jauh. Dia merasa tidak enak karena telah melampaui menang sang Ramaphati. Tapi begitu mendengar empu baju dan para tahanan yang lain mengacau kota Majapahit, maka lembu sora tidak tahan lagi. Dia segera melompat ke Pagedogan, memilih kuda yang terbaik, kemudian memacu kudanya ke Alun-Alun. Nah, saudara berdengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.